Setiap gelaran pemilu, kita gampang menemukan wajah dan nama politikus berikut sederet gelar akademis yang dia punya. Mencantumkan gelar akademis sudah jadi pakem, sampai-sampai yang gak punya gelar entah apapun sebabnya kena buli. Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Indonesia, mengaku kerap disindir karena tak lulus dari Universitas Pajajaran dan Universitas Indonesia. Yang baru-baru ini kena sindir adalah Giring, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Giring drop out dari Universitas Paramadina pada 2011. Kenapa ya? Penting banget gitu punya gelar akademik? Bagi orang Indonesia, pendidikan dianggap opsi G2 untuk menaikkan derajat status ekonomi dan sosial. Semakin tinggi pendidikan terakhir yang ditempuh, dianggap semakin tinggi statusnya di masyarakat. Ini tidak lepas dari pengalaman historis Indonesia. Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, atau Tan Malaka adalah lulusan perguruan tinggi yang waktu itu hanya bisa diakses keluarga bangsawan. Setelah Indonesia merdeka, seiring memudah resistem kasta warisan kolonial Belanda yang feudalistik, akses pendidikan meluas. Meski demikian, lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih minoritas. Hanya 9,67 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia yang tercatat menamatkan hingga pendidikan tinggi. Di tahun 2021, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi Indonesia sebesar 31,19 persen. Artinya, hanya satu dari tiga orang Indonesia di usia kuliah yang menempuh kuliah. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi pada kelompok penduduk berpengeluaran terendah hanya 16,13 persen pada 2020. Bandingkan dengan kelompok penduduk berpengeluaran tertinggi, yang 56,87 persennya duduk di bangku perguruan tinggi. Masalah di atas lebih pelik ketimbang mempersoalkan dropout para politikus. Apalagi, politikus itu sudah mengaku bahwa benar mereka putus kuliah dengan alasan tertentu. Faktanya, angka dropout selama beberapa tahun terakhir di Indonesia belum pernah meledak secara drastis. Berdasarkan statistik pendidikan tinggi yang terbaru, porsi dropout di Indonesia selama tahun 2015 sampai 2019 selalu berada di bawah 10 persen dari total mahasiswa tiap tahunnya. Di samping dikeluarkan oleh universitas akibat adanya permasalahan, seorang mahasiswa dapat dropout akibat berbagai faktor. Sebuah tim riset dari Arhus University Denmark merangkum beberapa alasan mengapa dropout terjadi di berbagai universitas. Pertama, seorang mahasiswa dapat dropout karena merasa kurang puas dengan sumber daya akademis dan lingkungan sosial dari universitasnya. Hal ini dapat mendorong rasa ketidaknyamanan untuk kemudian memilih dropout. Kedua, dropout dapat terjadi akibat faktor internal mahasiswa, baik itu performa belajar yang buruk dari sang mahasiswa atau atas keinginan pribadi. Ketiga, dropout dapat menjadi pilihan akibat faktor eksternal di luar kegiatan universitas, misal akibat kesibukan pekerjaan atau kondisi finansial mahasiswa. Tiap faktor ini tidak hanya berdiri sendiri, namun bisa saling mempengaruhi satu sama lain atas mengapa seorang mahasiswa lalu dropout. Nah, yang kerap jadi masalah justru jebakan pamor gelar yang membuat pejabat dan politikus mengejar gelar dengan banyak cara. Bahkan, dugaan petinggi kampus dan figur publik bersekongkol mempolitisasi gelar bukan barang baru di Indonesia. Pada 2017, Rektor UNJ Ja'ali diberhentikan Kemen Ristek Dikti lantaran banyaknya kasus plagiarisme. Beberapa pelaku plagiarisme disertasi ini adalah pejabat negara. Pada 2018, kontroversi muncul setelah Megawati yang tidak lulus S1 mendapat gelar honoris causa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di Jawa Barat. Permen Dikbud No. 21 tahun 2013 menyaratkan penerima gelar honoris causa harus lulusan S1. Namun, syarat tersebut dihapus lewat Permen Ristek Dikti No. 65 tahun 2016. Soal gelar honoris causa ini, laporan majalah Tempo mengungkap ada kejanggalan pemberian gelar tersebut dari Universitas Negeri Semarang untuk Nurdin Halid, ex-ketua umum PSSI yang juga pernah jadi narapi dana korupsi dan nadistribusi minyak goreng bulok. Di Universitas Negeri Yogyakarta, pemberian gelar Dr. Honoris Causa untuk Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar diduga berhubungan dengan ambisi rektor waktu itu untuk maju dalam pilkada.